Bolo sekolah belasan pelajar terjaring razia petugas Satpol PP di jumlah warnet dan warung di kawasan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Razia ini digelar setelah seringnya mendapat laporan dari warga yang telah resah dengan ulah para pelajar yang kerap tawuran pada jam sekolah. Satu persatu para pelajar yang tengah asyik bermain game online yang masuk menggunakan seragam sekolah ini disidup dan digiring petugas Satpol PP ke mobil patroli dari dalam warnet di kawasan Kuranji, Kota Padang pada Rabu pagi. Petugas Satpol PP bahkan menemukan dan mengamankan pelajar yang tengah asyik bermain judi domino. Razia ini digelar berdasarkan laporan dari warga sekitar yang telah resah dengan ulah para pelajar bandel ini yang sering berkeliaran pada jam sekolah dan saling tawuran sehingga mengganggu ketentraman warga sekitar. Sebanyak 18 orang pelajar SMP dan SMA ini selanjutnya dibawa ke Mako Satpol PP untuk diberikan sanksi ke disipinan dan pemanggilan orang tua mereka masing-masing. Dasarkan perda yang berlaku bagi pelajar yang terjaring Razia Satpol PP akan dikenai sanksi dari masing-masing sekolah, mulai di skor hingga diberhentikan.